Ini dia mobilnya, ini gokil mobilnya Halo, balik lagi bersama gue, CatCab di Megar Therapy Dan sekarang gue ada barang baru lagi teman-teman Ada barang baru lagi Dan kalau menurut gue ini barang ini emang udah keluar dari beberapa bulan yang lalu ya Dan kalau menurut gue ini barang cukup banyak dibeli oleh orang-orang ya Terutama orang-orang Asia yang penggemarnya ya Yaitu adalah penggemar Tomika teman-teman Dan ini dia barangnya Ini dia barangnya Apakah ini teman-teman? Ya, apakah ini teman-teman? Ini dia, ini dia Ini adalah Tomika Premium yang versi Lamborghini Countach Yang versi 25 tahun anniversary Dan ini adalah versi yang standarnya Dan ini adalah versi yang limited ya teman-teman Apakah ini sangat menarik teman-teman? Kalau menarik akan gue bahas terus ya Dan ini baru, kalau gak salah ini 2 bulan lalu ya dia keluarnya ya Setau seinget gue 2 bulan lalu keluarnya dan gue baru dapat sekarang Dan memang karena ini masih impor teman-teman ya Seperti biasa ya Di Indonesia Tomika masuknya lama teman-teman Jadi gue beli impor duluan ya Jadinya jangan salahkan saya Kalau misalnya yang SNI itu tidak dibeli ya Karena saya sudah membeli yang versi impor Karena memang terlalu lama Rilisnya untuk di Indonesia Mengenai Tomika ini Padahal Tomika penggemarnya banyak ya Sayang sekali ya Lama banget ya ininya ya Rilisnya ya Dan oke teman-teman Langsung aja gue akan bahas 2 mobil ini Ya Kita akan lihat Manakah yang lebih keren Ya Yang versi limited Atau yang versi ini Versi biasanya teman-teman Dan langsung aja Videonya akan gue zoom Oke Ya ini dia teman-teman Ya ini dia mobilnya Ini adalah Lamborghini Countess 25th Anniversary Nomor 12 Yang 2 bulan lalu Kalau gak salah ya 2 bulan lalu Dia keluar di Tomika Premium Menggantikan nomor 12 Teman-teman ya Nomor 12 apa ya Nomor 12 ya Nomor 12 itu Jadi kalian beli segera Kalau misalnya kalian belum punya Dan kalian pengen ya Karena ini sudah discontinue Artinya Akan merambat naik harganya Tomika sudah discontinue Dan ini terbagi menjadi 2 teman-teman Dan yang pertama adalah Yang ini Yang pertama adalah yang ini ya teman-teman ya Ini adalah versi yang Box standar Dan ini versi yang limited color teman-teman ya Ini versi yang standar color Ini versi limited color Boxnya emang beda Kalau Tomika Premium Seperti ini Dan langsung aja kita akan lihat boxnya Di atas ini Bisa kalian lihat disini Skalanya 1 banding 61 teman-teman Jadi ini bukan 1 banding tempat ya Seperti yang Lamborghini Lamborghini lainnya ya Ini 1 banding 61 Dan kemudian disini Bisa kalian lihat disini Disini bisa ada opening partsnya teman-teman ya Ada opening partsnya Yaitu adalah Tempat mesinnya ya Tempat mesinnya dia bisa dibuka Dan kemudian disini adalah Official license dari Lamborghini Dia dikasih stiker hologram Seperti ini ya Dan disini ada nomornya teman-teman Nomor license-nya Dan ini nomor license ini Di setiap box Lamborghini Countess 25th Anniversary ini Ini beda-beda teman-teman Nomornya ya Jadi tidak sama Jadi setiap Setiap satu produk Itu adalah satu nomor Jadi kalau misalnya ada produk lagi Dia beda nomor lagi Ada lagi beda nomor lagi Teman-teman ya Boxnya seperti ini ya teman-teman ya Covernya seperti ini ya Bisa kalian lihat ya Dan ininya juga seperti ini Ini juga seperti ini ya Keren sih Benar-benar keren sih mobilnya ya Dan ini diproduksi di tahun 2021 Teman-teman Seperti yang kalian lihat disini ada ST 2021 Dan Made in Vietnam Teman-teman Bisa kalian lihat ya Made in Vietnam Oke Itu dia Dan langsung aja Kita akan buka Ya Yang pertama yang akan gue buka adalah Yang gue akan singgirkan dahulu Untuk yang versi Limited color-nya Yang pertama gue akan buka adalah Versi yang standarnya teman-teman ya Kita akan lihat Warna merah sih ya Kebetulan gue Lamborghini Juga sukanya warna merah ya Apalagi Lamborghini Countess ya Lamborghini Countess itu Bagusnya warna merah ya Warna merah dan putih ya Sebenarnya ya Kalau untuk versi Lamborghini Karena Kalau warna putih itu klasik banget Kalau item Countess itu kurang ya Kurang gimana gitu Kayaknya ya Kalau menurut gue ya Ya langsung aja teman-teman Mari kita lihat mobilnya teman-teman Apakah mobilnya sebagus Apa yang gue pikirkan ya Kita akan lihat mobilnya seperti apa Ini sudah terbuka teman-teman Apakah gue dapat kupon Yoi dapat kupon lagi gue Gue dapat kupon lagi teman-teman Ini masih impor Jepang ya Ini dia mobilnya Ini Gokil mobilnya Wish Mobilnya keren coy Mobilnya keren Tetapi sedikit rada bantet ya Apakah karena gak ada sayapnya ya Karena gak ada sayapnya Jadi kayak sedikit rada-rada bantet gitu ya Coba gue jauhin dulu ya Seperti ini Gimana teman-teman Apakah keren mobilnya Cukup lumayan ya Cukup lumayan mobilnya ya Sayangnya jadi gak ada sayapnya nih Jadi kelihatan kayak botak gitu Dan langsung aja Kita akan lihat dari bagian depan ya Teman-teman ya Ini gue akan zoom dulu ya Biar kalian lebih terlihat dengan jelas Wih keren ya Dalemannya ya Eh dalemannya Bagian depannya keren ya Bisa kalian lihat disini teman-teman Disini di bagian depan disini Disini lampunya tentu saja sudah plastik ya Ini keren juga nih lampu plastik kayak gini ya Dia lampunya harusnya pop up kan ya Kalau misalnya Lamborghini Kuntas itu lampunya pop up ya kan Tetapi dia disini klasik banget ya Apa yang di atasnya yang pop up ya Kayaknya yang di atasnya yang pop up ya Dan disini ini lampunya ini plastik ya teman-teman Disini ada logo Lamborghini ya Ada logo Lamborghini Dan di bagian depan sini bisa kalian lihat disini Ini bumper sini ya Bumper depan sini ini menyatu dengan bodinya teman-teman ya Tidak terpisah bisa kalian lihat disini Nah itu dia Ini adalah bagian base nya Ini adalah bodinya ya Bodinya jadi dia tidak terpisah dengan bodi teman-teman Masih besi juga Dan Di bagian sini sangat detail sekali Kalau menurut gue ya Ini cukup mewakili lah Cukup mewakili Lamborghini Kuntas lah ya Disini ada lampunya juga Ya disini ada bolongan-bolongan lampunya juga Ya teman-teman ya Dan disini ada logo Lamborghini teman-teman Bisa kalian lihat Disini dia Logo Lamborghini sangat Ya sangat jelas sekali ya Logo Lamborghini itu ya Dan langsung aja teman-teman Kita akan lihat dari sampingnya ya Di bagian samping sini Bisa kalian lihat disini Disini ada lampu shen ya teman-teman Bisa kalian lihat ya Disini ada lampu shennya Dan kemudian disini ada tulisan apa nih ya Gue gak terlalu kelihatan nih tulisannya Ya pasti disini ada logo lagi teman-teman ya Disini ada logo lagi Dan kemudian di bagian Lekukan-lekukan Bodinya ya Ini sudah sangat oke banget Dan garis-garis bodinya ini Walaupun satu warna Dia tetap kelihatan teman-teman Tapi apakah bisa dibuka pintunya Ini gak bisa dibuka ya pintunya ya teman-teman ya Ini garis-garis lekukan disini nih Lekukan-lekukan garis pintu Gini-gini nih Terus garis-garis di sebelah sini nih Ini sangat oke sekali Dia sangat jelas Sangat detail Ya tidak tertutup oleh catnya Ya teman-teman ya Dan di bagian sini juga ya Di bagian sini juga sangat detail juga Disini ada kayak bolongan-bolongan Untuk aerodinamisnya ya Disini ya Di bagian samping sini ya Sangat oke sekali Di bagian side skirtnya Teman-teman Dan kemudian di bagian sini Lekukannya juga sudah sangat oke Tidak ada logo apa-apa lagi teman-teman Dan kemudian mari kita lihat belakangnya Widih Di belakangnya Apa gak kelihatan teman-teman Gue gak kelihatan asli Gue coba zoom lagi ya Nah ini dia Ya Di sebelah sini Di sebelah sini seharusnya ini logo Ini ya Logo banteng ya Ini ya Disini logo banteng Dan disini gue gak tau nih logo apa nih teman-teman nih Ya Karena emang ini Tidak ada logo lampu jininya Tetapi disini di bagian lampu-lampunya Disini hanya di cat teman-teman Tidak Jadi bukan plastik ya Tapi catnya beda-beda Disini Ini lampu mundur Ini lampu rem Ini lampu sen teman-teman ya Bisa kalian lihat ya Jadi seperti itu Dan bentuknya seperti ini ya Lamborghini Contax ya Dia belakangnya seperti kayak Segitiga gitu Ya hampir segitiga kayak gitu Dan bumper sininya Teman-teman Bumper belakang sini nih Ya bumper belakang Dan sampai ke sini Ini semua menyatu dengan body teman-teman ya Jadi dia tidak terpisah nih sepertinya ya Benar sekali Tidak terpisah teman-teman Tidak terpisah Dia menyatu dengan body Ini ada bulu-bulu coy Bulu apa ini Ya dia tidak terpisah Tidak terpisah dengan body ya teman-teman Jadi menyatu dengan body Dan disini bisa kalian lihat Disini kenalpotnya sudah cukup oke ya teman-teman ya Sudah cukup oke Karena disini warnanya dibedain ya Kenalpotnya disini ada 4 Dia dibedain dengan versi grillnya nih Ini grillnya warna hitam ya teman-teman Dan kenalpotnya disini ada warna silver Dan kemudian di bawah sini teman-teman ada bolong-bolongan kayak gini ya Sangat detail sekali ya Sampai bawa-bawa sini dia bikin juga ya Detailnya tuh gak hilang gitu kan Di bawah sini ada bolongan-bolongannya Bisa kalian lihat ya Padahal kan kalau misalnya kita taruh begini gitu kan Gak kelihatan juga ya kan Tapi dia dibikin juga sama Tomika Hebat juga Dan di bagian samping kanan kiri sama teman-teman ya Seperti ini bagian kanannya ya teman-teman ya Sangat oke sekali Ya lekukan-lekukannya lekukan handle pintunya disini ya Harusnya sih warna hitam ya ini ya Warna hitam Tapi ini kok warna merah ya Kenapa ya Tomika Dan di bagian interiornya teman-teman Bisa kalian lihat disini Interiornya terbagi menjadi dua warna ya teman-teman ya Interiornya terbagi menjadi dua warna Yang pertama adalah yang warna hitam Dashboardnya teman-teman bisa kalian lihat disini Dashboardnya ini dia Dashboardnya warna hitam Hitam doff teman-teman Kemudian di bagian interior dalem ya Itu warna krem teman-teman ya Jadi terbagi menjadi dua Sangat oke sekali ya Ini gue baru kali ini ya Kayaknya ya Tapi kalau yang serta Tomika Premium Rata-rata emang Ada sih yang kayak gitu sih Ada yang dua-dua warna ya Jadi interiornya itu Gak cuma satu warna doang Dia dua warna ya Interiornya Dan kemudian di bagian Pesternelingnya juga Karena biasanya Kalau lambungnya kuntac ini Masih manual ya Biasanya ya Dia pesternelingnya masih oke ya Kelihatan ya Kalian lihat disini ya Pesternelingnya Tempat duduknya Gitu-gitu ya Dan kemudian bagian dashboardnya Gak terlalu kelihatan sih Ya Yang pasti setirnya ada disitu ya Bisa kalian lihat Dan kemudian di bagian atasnya Teman-teman Ini juga sangat detail sekali Bagian atasnya Gue akan coba Jumat dulu Sebentar Ini sangat detail sekali Bagian atasnya Seperti ini teman-teman Disini ada garis-garisnya Seperti ini ya Ini juga untuk aerodinamis Untuk lubang angin gitu-gitu Teman-teman Untuk lubang angin Yang ini ya Dan ini di bagian sini Ada mesin ya teman-teman Dan apakah bisa dibuka teman-teman Seperti yang ada di gambarnya Mari kita buka ya Mudah-mudahan bisa kebuka nih Mudah-mudahan bisa kebuka Nah Itu dia Eh deh Aduh Wah Wih Gokil Gokil Wih mesinnya Gila ada mesinnya coy Itu dia Tapi sayang mesinnya Gak di cat teman-temannya Apakah di cat nih ya Enggak Ini mesinnya itu cuma warna hitam aja Sayang banget gak di cat ya Kalau di cat kan dia lebih oke ya Kalau di cat lebih oke gitu loh Sayang sekali Tomika gantung ya Kalau di cat lebih oke Dan ini sangat oke banget ininya Keras gitu ya Apanya Tempat Kap mesinnya itu Sangat keras sekali ya Jadinya tuh Tuh Bisa kalian lihat ya Tuh gue tutup langsung kayak gitu teman-teman ya Pas gue tutup langsung Apa Langsung kebuka Langsung nutup gitu dia Dan susah lagi ini kan Ngebukanya Aduh susah teman-teman Nanti kita akan lihat lagi ya Oke Dan langsung aja Kita akan Membahas bannya teman-teman Disini bannya Bannya Kalau menurut gue Cukup oke ya Ini emang Ban Lamborghini Seperti ini teman-teman Ban Lamborghini ya Ban Lamborghini Seperti ini Jadinya dia Yang satu bannya Besar teman-teman Seperti ini Benar Ini bannya sudah benar nih Satu bannya besar Yang satu lagi Bannya tipis teman-teman Jadinya Bagian ban depan Itu tipis ya Duh ini kok Ini ya Sedikit rada Meletot nih Bannya nih Jadi seperti itu Teman-teman ya Jadi dia di bagian Di bagian Bannya ini Pelaknya ini Sudah sangat oke ya Kalau menurut gue ya Karena bagian bannya itu Beda-beda ya Ban belakang besar Ban depan kecil Teman-teman Dan pelaknya juga Sudah cukup oke Dan Oke teman-teman Langsung aja kita lihat Base nya teman-teman Disini Tomica Copyright Tommy Lamborghini Countach 25th Anniversary Dan Made in Vietnam Teman-teman Dan disini copyright 2020 Skala 1 banding 61 Teman-teman Tomica Copyright Tommy ya Tanya dirifat teman-teman Oke Sangat oke sih Kalau menurut gue mobilnya ya Mobilnya sangat oke Dan Oke teman-teman Langsung aja Gue akan membuka Yang satu lagi teman-teman Yang versi Ini ya Yang versi Limited color nya Dan ini versi yang Standar color nya Tapi kayak standar color nya Lebih cakep ya Terbanding dengan versi Limited nya ya Dan ini dia Versi yang limited color nya Teman-teman Mari kita buka Oke Oke Mari kita buka Ya ini dia teman-teman Oke Gue juga dapet kupon lagi Ternyata ya Kita akan tutup dulu Ini dia yang versi Limited color nya Tuh kan Yang versi limited color Standard aja Biasa aja ya Gak terlalu yang Gimana-gimana ya Tapi yang versi Justru versi yang biasanya Ya Ini semuanya sama teman-teman ya Cuma beda warna aja Dia warna silver Dan yang satu lagi Yang versi standar nya itu Warna merah teman-teman ya Tetapi karena emang Gue ngumpulin Tomica premium Jadi gue beli dua-duanya Teman-teman Dan ini juga sama teman-teman Gak ada yang berubah Ya Untuk bagian ininya Bagian mesinnya Wih susah sekali nih Dibukanya Nah itu dia Ya ini dia bagian mesinnya Masih sama juga bagian mesinnya ya Dia tidak ada warnanya Hanya hitam biasa ya Dan Kalau menurut gue Bagusan yang warna merah ya Teman-teman ya Bagusan yang warna merah Tetapi ya Ini limited color Iya kan Gue sebagai penggemar Tomica Gue harus beli ya Limited color Karena emang gue ngumpulin Tomica ya kan Ini dia Ya Versi yang anniversary ya Countach anniversary Dan Ini akan gue kasih rating teman-teman Kalau menurut gue Gue akan kasih rating Untuk kedua mobil ini Untuk kedua mobil ini Teman-teman Gue akan kasih rating Ini 9,8 Teman-teman ya Kenapa Ya teman-teman ya Kenapa 9,8 Ya karena ini emang Lamborghini Countach 25th anniversary Teman-teman Emang dia Tidak ada sayapnya Teman-teman ya Itu emang mobilnya Seperti itu Sayap belakang sininya Tidak ada ya Tetapi gue kasih Nilai ini 9,8 Jadi ini worth it ya Apalagi warna merah Worth it untuk kalian beli Karena ini emang Sejarah juga ya Sejarah juga Untuk Lamborghini Teman-teman ya Lamborghini Countach 25th anniversary Dan oke teman-teman Sekian dulu review singkat dari gue Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan thank you teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! I'm calling your whisper